Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di WowFigure. Hari ini kita akan membahas ular terbesar di dunia. Dengan panjang hampir 5,1 meter, anak koda hijau mutlak memegang rekor sebagai ular paling panjang di dunia. Ditambah lagi dengan beratnya yang mencapai 1 kuintal membuat ular ini semakin mengerikan. Namun jika dikomparasikan dengan deretan ular purba, maka anak koda hijau ini tidak ada apa-apanya. Misalkan saja melawan Jijan Topis yang mempunyai panjang 10 meter dan berat yang sampai ratusan kilogram. Jijan Topis pernah memegang titel sebagai ular paling panjang dan besar sepanjang masa. Hingga akhirnya gelar itu direbut oleh jenis ular lain yang bernama Titanoboa. Bagaimana tidak, soal ukuran, ular purba ini ternyata jauh lebih besar. Panjangnya sendiri sekitar 15 meter serta memiliki bobot tubuh yang juga lebih besar. Monster yang satu ini pernah hidup sangat lama hingga airnya punah bersama dengan hancurnya jaman kereta Keus. Masih tentang Titanoboa? Berikut adalah fakta-fakta si ular terbesar yang mungkin belum kamu ketahui. Berbicara soal dimensi, ular ini punya satu ukuran tubuh yang luar biasa. Panjang tubuh normalnya sekitar 15 meter dengan berat tubuh hampir 1 ton. Hal yang ngeri soal dimensi tubuh Titanoboa adalah ia bisa tumbuh terus sepanjang hidupnya. Fosil yang ditumbuhkan para arkeolog memang hanya sepanjang itu. Namun mereka yakin Titanoboa bisa tumbuh lebih panjang lagi. Soal diameter tubuh, ular yang satu ini memiliki garis tengah badan setidaknya 3 kaki alias 1 meter. Bisa dibayangkan betapa besarnya ular yang satu ini. Dengan ukuran tubuhnya yang tidak karuan seperti itu, kita mungkin berpikir jika Titanoboa bakal mencari makan dengan cara konvensional, alias seperti ular pada umumnya. Meskipun kesannya seperti itu, tapi peneliti meyakini jika Titanoboa berburu dengan cara yang lain. Alih-alih menjerat, Titanoboa menyerang musuhnya seperti buaya. Ya, Titanoboa lebih banyak berburu dengan cara menerkam musuhnya. Setelah menerkam, ular raksasa ini membuka mulutnya lebar-lebar dengan segera menelan mangsanya. Menurut para peneliti, ular ini berhabitat di tempat yang sangat ekstrim cuacanya, yakni panas dan juga sangat lembab. Suhu panasnya sendiri kira-kira sekitar 90 derajat Celcius. Alasannya kenapa bum bisa sepanas ini adalah karena ketika itu meteor-meteor baru saja menghantam. Alih-alih tak bisa bertahan dan akhirnya mati, Titanoboa justru mampu menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Bahkan gara-gara suhu yang hangat seperti ini, tubuh mereka bisa tumbuh lebih gila lagi. Terima kasih telah menonton!